Bahar bin Smith dituntut hukuman 5 tahun penjara dalam kasus dugaan penyebaran berita bohong atau hoax dalam ceramahnya di Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Menjatuhkan bidana terhadap kerdakwa A.B. Asai Bahar bin Smith alias A.B. Bahar bin Ali bin Smith dengan bidana penjara selama 5 tahun. Dalam sidang yang digelar di pengadilan negeri Bandung tersebut, Jaksa Suharja menyampaikan Pak Har bin Smith terbukti menyeparkan hukuman saat ceramah maulib Nabi Muhammad di desa Nanjung Kabupaten Bandung pada akhir 2021 lalu. Kegaduhan di ruang sidang sempat terjadi selepas JPU membacakan tuntutan. Hingga Ketua Majelis Hakim Dodong Iman Rusdhani marah untuk mengingatkan pengunjung sidang menghargai persidangan. Jika kita berat-at-at, Anda akan mengingatkan pengurangan Allah. Pertanyaan saya, mengatakan pengurangan saya. Pertanyaan saya, dengan lidah yang mana, dengan lisan yang mana, Anda akan menjawab pertanyaan-pertanyaan dari Allah. Serangkan Allah adalah hakim yang paling adil. Tidak! 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 Hormat di persidangan ini! Tolong dia! Hormat di persidangan ini! Diam! Tidak! Kuasa Hukum Habib Pahar Ikhwan Tuan Kota menilai tuntutan CPU tidak sesuai dengan fakta persidangan. Untuk itu Ikhwan meminta agar matelis hakim memutuskan sesuai hati nurani dan fakta persidangan. Pertama, saya minta kepada matelis hakim yang muria untuk menyampingkan tuntutan jaksa penuntut umum. Tidak! Karena fakta-fakta persidangan tidak seperti itu. Tidak! Jadi, saya menduga. Saya menduga. Ini ada intervensi. Ada intervensi penguasa. Dari Bandung, Coa Parat, AC Parpara, TV One mengaparkan.